Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat semua youtuber pemula Oke kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial cara memblur dan memasang deskripsi video agar bisa lulus monetisasinya Dalam peninjuan karena di tahun 2022 ini banyak video yang didismonetisasi ataupun diberhentikan monetisasinya Karena konten berulang Dan bagaimana cara mengatasi konten berulang ini Dengan cara memblur videonya dan audionya yang ada di youtube studio library Oke kita langsung aja ke video tutorialnya Cara memblurkan video dan cara memasang audionya Agar bisa lulus saat peninjuan karena konten berulang Oke sahabatku semuanya kita langsung aja ke videonya berikut ini Disini saya menyampaikan ini berikut pengalaman saya saat memblur video Oke sebuah semua kita lihat ini adalah video yang saya blur dan sudah lolos monetisasinya Oleh karena itu kita simak aja ke tutorialnya cara memasukkan deskripsi link video kita Kita langsung ke youtube studio di bagian editor Dan kita bisa mengedit audionya dan memblur videonya Dan kesalahan banyak pemula untuk memblur videonya itu Dan memasukkan audionya yang salah Kita lihat cara pengambilan audionya di youtube studio ini Jadi buat sahabat semuanya kita langsung aja ke intinya Kita langsung edit saja audionya Bagaimana cara memasukkan lisensi yang ada di deskripsi video kita Jadi buat sahabat semuanya kita langsung aja ke musik gratis Yang tadi di edit audionya dan kita masukkan filter Dan untuk durasi video yang di blur nya sekitar 20 menit ke atas Itu harus memasukkan atribusi lisensi Karena kalau tidak dilisensikan tidak ada audio yang durasinya sampai 20 menit ke atas Jadi buat sahabat semuanya kita langsung di mesin filter di audionya Kita perlu atribusi Dan kita melihat filter nya lagi untuk memfilter Untuk durasi audionya kita pilih 25 menit Karena video ini yang di blur nya sampai 50 menit ke atas Setelah kita memasukkan perlu atribusi di filter pencarian di youtube studio nya Kita langsung ke durasinya di filter lagi Diklik kita pilih durasi dan kita masukkan durasi video yang kita blur Karena saya 50 menit ke atas saya merlukan 2 Dan kita klik CC yang ada di semping kanan Kalau sudah kita melihat kreatif konon atribusi 4.0 Jadi ini ulasan untuk youtube studio nya untuk audio Anda bebas menggunakan track audio ini di video anda termasuk video yang anda monetisasi Namun anda harus menyertakan informasi berikut di deskripsi video anda Jadi buat sahabat semuanya kita harus memasukkan di deskripsi video yang kita blur Kita salin aja di samping bawah kanan Dan setelah kita salin kita harus memasukkan ke catatan dulu Jadi kita keluar aja dari aplikasi youtube studio nya Jangan dikeluarin kita minimis aja youtube studio nya Kita pergi ke catatan Dan kita langsung buat catatan untuk memasukkan link yang tadi atribusi lisensinya Kita buat baru aja kita beri judul aja Selisensi agar tidak lupa untuk memasukkan lisensi nya Dan kita ini akan ditaruhkan di deskripsi video kita Kita masuk lagi ke youtube studio nya Dan kita pilih lagi karena ini durasinya 50 menit ke atas Jadi harus 2 Jadi kita pilih lagi satu lisensi nya Kita pilih CC lagi yang di samping kanan Kita salin lagi untuk lisensi nya Ini lisensi kreatif konmon yang bisa anda pakai tanpa harus disetujui oleh pihak youtube nya Kita harus memasukkan lisensi nya ke dalam deskripsi video kita Jadi begini tampilannya untuk lisensi nya Kita masukkan lagi ke catatannya Kalau durasinya lebih dari 1 jam Kita harus perlu yang durasinya 4 ataupun 6 Tergantung kebutuhan video yang sahabat kita blur Jadi ini kesalahannya karena kenapa video blur kita itu ditolak monetisasi nya Padahal hanya cuma satu dan yang lainnya original Mungkin ini kesalahannya buat sahabat semuanya Tidak memasukkan link lisensi nya untuk video yang kita blur Jadi buat sahabat semuanya Begitu mudahnya Dan kita langsung memasukkan judul dan deskripsi video nya Kita simpan aja Kalau sudah kita masuk aja ke video yang kita edit Yang kita blur yang salah Dan begini cara memasukkan judul dan deskripsi video nya Video blur audio titik 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 itu titik titik itu kita masukkan judul lagu yang ada kita blur tadi Dan di deskripsi video nya kita langsung memasukkan video ini berisi tentang video yang di blur Dan memakai audio dari youtube studio Dan kita salin aja yang ada di catatan yang tadi Kita masukkan di deskripsi video kita Jadi buat sahabat semuanya mudah sekali Untuk memasukkan link description Agar kita lolos peninjauan monetisasi nya Semoga membantu buat sahabat semuanya Yang sedang galau saat pengajuan monetisasi nya Karena sering kali ditolak padahal video yang terpopuler kita sudah di blur Jadi kita hanya memasukkan aja Yang lisensi nya tadi di link description video yang kita blur Semoga membantu sahabat semuanya Semoga membantu sahabat semuanya yang tidak mengerti tentang video yang di blur Silahkan komen di bawah video ini Yang ingin bertanya silahkan tentang peninjauan monetisasi Dan saya senang sekali dan akan menjawabnya Jadi buat sahabat semuanya Kita lihat ini yang ada di catatan dan sudah masuk Di description video kita Jadi buat sahabat semuanya Begini cara edit judul Deskripsi itu harus benar-benar Dan kalau video yang di blur kita itu Monetisasi nya Ditolak Tolak terus-terusan Dan ini solusinya Buat sahabat semuanya Tidak harus Memasukkan thumbnail Di video yang kita blur Dan itu sudah tersendirinya Dan kita take kosongkan aja Dan lisensi nya Harus diingat Harus kreatif konwons Oke sahabat semuanya Segitu aja tutorial singkat ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh